Terima kasih telah menonton 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 Bayu Zaki Bayu lagi-lagi Tendangan Zaki Tendangan dari Bayu Tendangan dari Bayu Sangat refleks dari Zaki Tendangan dari pemain Poster tubuh Sangat ideal Ini juga saya bingung Yang mana Riau sama Sumbar ini Bunga Zuar Sama-sama menyorokkan kedua Kedua tim ini Ini kalau saya melihat Riau dan Sumbar ini Berimbang Berimbang ya Mereka kemarin Menarik ya Ada warga Sumbar yang berKTP Riau dan juga ada Warga Riau yang berKTP Ini soalannya Sangat-sangat menarik Pertandingan final di Port Wheel Sumatera ke-11 ini Tendang tempat Yang cukup kita banggakan Daerah bertetangga bisa maju ke Grand Final Sama-sama bermain di Port Govindra Ternyata Ternyata Inilah mentah dari pemain Sumatera Barat Meskipun Meskipun Tidak Tetapi mereka Mereka masih bangkit Mereka saling support Teman-temannya Untuk memperbuat teman-temannya lain Nah ini yang menjadi sarapan kita Final 4 wheel ini bisa dikatakan hampir sama dengan kompetisi sepak bola profesional yang memasukkan Pospira sangat-sangat Ini menjadi contoh Seperti Piala Dunia Utara Jadi kalau kita berkasih Kita bangga dengan Provinsi Liau dan juga kita bangga dengan Provinsi Sumatera Barat Keeper U17 kita yang sekarang main Piala Dunia itu dari Sumatera Barat Luar biasa Nah jadi lumbung-lumbung pemain-pemain bola di Indonesia ini kita cukup menjadi bahan peratnya kita di Sumatera Barat Itu ya Riau jangan mau ketinggalan ya Oh kita nggak mau Riau harus juga mau bangkit Riau ini 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 Kali ini membuat sakit tertipu Kali ini membuat sakit tertipu ini yang kita inginkan Dari Gilang ini Gilang Aris Maulana berhasil menipu Zaki Harus bisa memberikan Energi Energi kepada kawan-kawan kita Ini yang saya lihat dari Gilang Ayo Riau Ayo Sumbar Kalian sudah bermaksa Sangat luar biasa di pertandingan ini Anak-anak muda bibit sepak bola Riau dan Sumbar Dari Gilang Aris Maulana berhasil mengembangkan Dari Gilang Aris Maulana berhasil mengembangkan Tendangan dari Al-Fadil Biswa Putra Terbaca Ini terbaca Fadil ya Sayang sekali Govindra Tendangan yang sudah Keras dari Fadil Gagal diantara Govindra Pada sesungguhnya Dia Fitra udah membaca Kemana arah dari tendangan Si Perot Padil Padil Masukkan juga di bawah tubuh Padil Juga mencari perhatian Sukses Di Gilang Air Sangat banyak Fadil yang Berdoa Fadilah mampu Masukkan Zaki Kalian lihat Fadilah mengambil lancang-lancang Fadilah Ya Lagi-lagi Zaki Terima kasih Fadilah langsung melakukan Sujud syukur Sudah melewati Tendangan demi tendangan Kali ini tendangan kelima Yang dari Fiksi Sudah melewati Yang langsung Diekseksi oleh Nomor Siafrinaldi Mata Tengah Yang dari awal bermain Ini khawatir Tendangan dari Siafrinaldi ini Kembali terbaca Oleh Gio Vandre Iya kita saksikan Gio Vandre Fadilah Ya Tertipu Gio Vandre Oleh Siafrinaldi Sangat-sangat apik Kapten dari Sumatera Barat Ini Bunga Zor Ini tidak terlepas Dari Pengalaman Bunga Pengalaman Pengalaman Mereka 5-6 Saya yakin Ini ada pemain-pemain Tarkam juga Yang sudah berpengalaman Kali ini Untuk pengambil Penganti Saya yakin Ini sebenarnya sulit Tapi bagi mereka Karena mentar mereka Yang sudah temati Iya Kemampuan Ini tidak ada yang Ini kita kembali lagi Berbicara soal mental Penendang ketujuh ini Dari Henry Andri Fahri Sangat jauhan Canggan-canggnya Bung Apakah ini akan Menghasilkan gol Aduh Ini sangat banyak Supporter yang bersorak Penglihatan canggnya Nah Tertepis oleh Zaki Dan akhirnya Sumatera Barat Menjuarai Bekang Belum di layak Salah bangun Ke sepak bola Zaki Terkali membaca Sumpah akhirnya Menaukan riak Tapi kita perlu Ucapkan semangat Kepada selamat Kepada Semuat Tera Barat Dan Percaya Provinsi Tau Pemainnya Sudah kita Kita Yakin Kepada selamat Pesiasi Perjuangan Darianan Tapi memang Kepuncak Final Tapi memang Kepuntungan Kepuntungan Bagi Provinsi Dengan Waktu yang Sangat panjang Jadi Meskipun Tidak Meraih emas Pada Sore hari ini Berminta Anak-anak Vizriau Telah bermain Dengan apik Sangat Dan ini Cukup Membanggakan Kita semua Meskipun Pada hari ini Emas Yang Telah Kita Harapkan Direbut Oleh Tim dari Sumatera Barat Dan ini Menjadi Momentum Yang sangat Berharga Bagi kita Dari Pemain Seriau Untuk Lebih baik Lagi Menuju Pond Ke Yang Di Akan Degelar Di Sumatera Utara Dan Ayo Anak-anak Riau Angkat Kepala Kalian Karena Kalian Sudah Bermain Sangat Luar Biasa Baiklah Pemirsa Demikianlah Tadi Pertandingan Antara Sumatera Barat Melawan Provinsi Riau Yang Berakhir Dengan Skor Oke Kita Langsung Menyaksikan Ini Bunga Zuar Upacara Penghormatan Pemenang Bendali Emas Akan Diberikan Kepada Matra Barat Dan Perak Kepada Riau Sementara Perunggu Dirahi oleh Kepulauan Riau Ini sangat menarik Final dan Semifinal Dilakukan Atau Diakhiri Dengan Adu Penalti Bunga Zuar Jadi Kita Lihat Tangisan Anak-anak Riau Ini Tangisan Kita Bersama Dan Kesedihan Masyarakat Jangan sampai Melemahkan Jangan sampai Larut Kesan Baiklah Demikian Pemirsa Podium Channel Dimanapun Anda Berada Demikian Telah Kita Saksikan Pertandingan Antara Final Putra Sepak Bola Dengan Provinsi Riau Dengan Sumatera Barat Dengan Skor 65 Sumatera Barat Unggul Dengan Memperoleh Medali Emas Dan Provinsi Riau Mendapat Medali Perak Dengan Berakhirnya Pertandingan Ini Maka Kami Dari Podium Channel Untur Diri Dan Kita Saksikan Berikutnya Adalah Penyerahan Medali Ataupun Penghormatan Bagi Pemenang Sepak Bola Pada Sore Hari Terima 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 Terima